Itu bukan kisah pertama yang kita dengar Kalau bicara diskriminasi Sudah lama sekali Islam, selagi ia ada mereka adalah minoritas Sangat mudah untuk diinjak-injak Tapi begitu sebaliknya Jika Islam itu mayoritas Maka katailah Tidak akan ada permasalahan di dalamnya Masya Allah Coba tengok baik-baik faktanya Coba lihat baik-baik datanya Orang-orang di negeri ini mulai sadar dengan keislamannya Bangkit dengan keislamannya Andaikan Islam mengajarkan terorisme Andaikan Islam mengajarkan kekerasan Tentu kita sudah tidak bisa melihat minoritas-minoritas di negeri ini Tapi nyatanya Minoritas negeri ini terlindung Minoritas di negeri ini dihormati Dan hanya ajaran Islam Yang memiliki seruan di dalam kitabnya Bahwa kalau Anda menyelamatkan satu orang manusia Maka Anda menyelamatkan seluruh manusia Ketika Anda membunuh satu orang manusia Maka Anda sudah menghancurkan seluruh manusia